semuanya selamat datang di channel abjiji channel yang kerjaannya ngebahasin tentang tanaman hias ya terutama kalatea jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dalam perawatan kalatea agar kalatea menjadi subur tips pertama dari saya yaitu jangan menyemprot kalatea ketika cuaca masih cukup panas meskipun pagi hari atau sore hari mengapa? karena kalau kita menyemprot daun kalatea ketika cuaca masih cukup panas maka akan membuat ujung daunnya menjadi hangus jadi kalau kalatea teman-teman semua ujung daunnya banyak yang hangus itu artinya teman-teman semua sering menyemprot daun tersebut ketika cuaca masih panas jadi hindari hal tersebut yang pertama yang kedua kalatea ini harus sering-sering ditambah media tanamnya mengapa? karena kalatea ini kalau saya bandingkan dengan tanaman lain media tanamnya sangat mudah berkurang entah karena faktor apa ya jadi media tanam sangat mudah berkurang untuk itu kita harus sering-sering menambah media tanamnya dilihat di bagian sini kalau bagian batangnya atau tangkai daunnya sudah terlalu tinggi atau akar yang sudah kelihatan maka kita tutupi lagi atau tambah media tanamnya agar dia tetap subur kemudian tips yang ketiga tips yang ketiga ini harus yaitu kita harus sering-sering memisahkan kalatea kita atau perbanyak kalatea kita karena kalatea ini kalau dia subur dia sangat mudah berkembang biak atau bertunas untuk itu kalau dia sudah memenuhi bagian pot sebaiknya langsung dipisah jika tidak dipisah maka dia akan kekurangan nutrisi karena media tanamnya tidak cukup untuk memenuhi nutrisi kalatea yang ada jadi harus sering-sering dipisah kalau dia subur kalatea yang subur itu 3 bulan saja sudah memenuhi pot jadi harus kita pisahkan lagi menjadi 2-3 pot gitu agar dia lebih subur lagi oke itu tips yang ketiga dan tips yang keempat yang terakhir yaitu pastikan kalatea kita tidak terkena cahaya matahari siang gitu ya karena kalau dia terkena cahaya matahari siang yang dipastikan daunnya akan menggulung dan lama-lama akan hangus terakhir sekali kalatea kita akan mati jadi tempatkan di tempat yang teduh tidak terkena cahaya matahari siang secara langsung meskipun hanya sebentar karena efeknya sangat bahaya meskipun cuma 5 menit kalau di siang hari dia akan langsung menggulung sore harinya besoknya dia akan stress lusa dan beberapa hari kemudian dia akan perlahan mati seperti itu ya oke jadi itulah tips dari saya dalam perawatan kalatea agar subur silahkan dicoba semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa untuk komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya tonton juga video-video saya yang lain ya sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati